C-O-O-H. Kalau teman-teman lihat di sini, kan di sini gugus singkatnya adanya ester, ada gugus COO di sini. Itu asalnya dari COO-nya asam lemak. Jadi ketika gliserol kita tambahkan dengan asam lemak, nanti jumlahnya perlunya berarti kita perlu 3, itu kita akan mendapat yang namanya triasir gliserol. Atau biasa disebut triglycerida juga bisa. Atau kalau secara umum, dia masuk golongannya ligit. Jadi kalau kita bahasanya ke makromolekul, kan biasanya ada karbohidrat, terus ada protein, ada ligit. Kalau ligit pun nanti bahasanya kayak gini, triasir gliserol. Nah, tapi untuk soalnya ini kan sudah masuk ke penamaan, jadi lebih kehafalannya. Cuma kalau dari konsepnya, biasanya yang paling umum dibahas itu dari gliserol dengan asam lemak, membentuk triglycerida. Itu kalau secara tunggalnya, jadi alkohol sama asam karboksilat, itu namanya reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu kan namanya pembentukan ester. Jadi di sini tadi kita sebut ikatannya, ikatan ester yang ini tadi. Tapi kalau sebaliknya, itu bisa disebut reaksi agar hidrolisis. Ya itu ketika triasir gliserol tadi, atau esternya tadi, kita tambahkan dengan air. Air itu kan H2O ya. Nah, ini akan balik ke pembentuknya tadi, yaitu gliserol sama, apa sih namanya ini? Asam lemak tadi ya. Nah, kalau di soal yang ditanya, produk hidrolisis dari triasir gliserol di bawah ini adalah titik kecuali. Berarti ketika tadi, triasir gliserol tadi kita hidrolisis kan akan terbentuk gliserol, dan juga tiga jenis asam lemak. Yang ini masing-masing ada yang satu, dua, sama tiga. Nah, berarti kalau di sini sih dituntutnya untuk bisa tahu namanya gitu. Nah, kalau tadi aku bilang secara umum, kan ada yang jenuh sama tidak jenuh ya. Kalau yang tidak jenuh itu biasanya disebutnya ada tiga nama, yaitu asam ini, asam oleat, terus ada asam linoleat, sama ada asam linoleat. Nah, yang ini, linoleat. Ini ketiganya, kenapa sering dimunculkan? Karena ketiganya itu jumlah karbonnya sama, sama-sama 18 karbon C ditambah hukus COO, tapi perbedaannya cuma dari jumlah ikatan angkapnya. Tidak jenuh ya. Kalau oleat itu tidak, ikatan angkapnya itu ada satu, kalau di linoleat ada dua, kalau di linoleat itu ada tiga, yang bisa biasanya jadi dasar hafalannya gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di, soalnya kan tadi yang ada gugus, apa sih namanya, ikatan angkapnya kan ada dua jenis ya, yaitu yang pertama, ini ada, dia punya dua ikatan angkap, sama asam lemas yang ketiga, dia ada satu ikatan angkap. Jadi di sini adalah asam oleat, dan juga asam linoleat. Nah, berarti kan, kalau kita hafalannya dari tiga jenis tadi, yang tersisa kan hanya asam linoleat yang tidak tersangkuh. Kalau asam linoleat ini, termasuknya ke asam lemas yang jenuh. Terus sama ada glicerol, glicerolnya kan pasti diperoleh. Gitu. Tapi ini memang keputannya jadi kehafalan ketatanamanya, tapi kalau secara konsep, ini memang tadi ada reaksi pembentukannya, sama ada reaksi pemecahannya, yaitu juga disini. Oh ya, sama ada satu lagi, namanya reaksi saponistasi, itu kalau si ini, si hasil glicerolnya, kita reaksikannya bukan dengan H2O, tapi dengan NaOH. Jadi nanti di sini terbentuknya adalah garam esternya, jadi R-C-O-O, dengan NaOH, berarti terbentuknya R-C-O-N-A. Ini adalah reaksi pembentukan, kalau teman-teman tahu, biasanya sabun, ada sabun batang, ada sabun tair, itu pembentukannya dari pusat. Salah. Apa cukup menjawab? Jadi yang tanya? Ya, Kak. Menjawab, Kak. Berarti, kalau yang tadi bisa kualifikasi itu, menghasilkan logam alkanolat, Kak? Logam apa? Alkanolat. Atau bukan? Logam alkanolat, enggak. Kok malah enggak tahu? Logam alkanolat itu apa? Enggak tahu, itu mah cuman nama ngasal doang kan, soalnya enaknya logam ya, Kak. Terus, misalnya kan, si gugus yang esternya gitu ya. Yang tadi kata Kakak, R-C-O-N-A-nya gitu. R-C-O-O-N-A-nya gitu. R-C-O-O-Nya gitu, Alkanolat gitu ya maksudnya. Iya, Kak. Tapi enggak situ mah, ngasal doang, Kak. Ya, mungkin aku malah kurang tahu kalau kenamanya. Tapi intinya inilah ya, dapetnya R-C-O-O, terus nama. Nanti tarik aja namanya. Kak, berarti kalau buat yang triasil glicerol ini, si asam lemaknya bisa bervariasi, Kakak, boleh beda-beda, sama juga enggak apa-apa? Iya, biasanya kalau buat, kalau kita kan baru belajar ilmunya ya, kalau belajar ilmunya itu biasanya disamain, kalau kayak buat awal-awal gitu, misal, kalau asam ole, diketikannya asam oleat gitu, nanti namanya kayak triolein. Jadi kayak buat penamaannya, kita belajar biasanya sama. Atau kalau beda juga bisa. Tapi kalau kayak udah terjun ke alam, biasanya barang gitu, kita temukan yang tiga-tiga-nya sama. Biasanya ada aja variasi. Kak, berarti ini penamanya gimana, Kak? Kalau yang ini beda tiga? Aduh, bentar. Aku tarik dulu ya. Aku juga lupa. Kalau tiga. Kalau yang lain ada yang mau tanya? Barangku tarik. Boleh tanya di luar soal ini enggak, Kak? Boleh, Kak. Aku bisa jawab semoga. Boleh, boleh. Aku kirim di chat ya. Oke. Oke. Oh, ini tadi buat yang awal dulu yang tadi tanya penamaan. Kan tadi kalau misal, contohnya tiga-tiga-nya asam oleat. Itu bisa dinamakan triolein. Itu kayak, pasti namanya, nama umumnya. Tapi kalau nama setara ilmiahnya itu namanya gliseril trioleat. Jadi kan jadi gliserol ya. Gliserolnya itu diganti jadi gliseril. Terus asam oleat yang disebut trioleat. Nah, tapi kalau beda, itu tiga-tiganya disebut. Terus kalau yang diganti at itu cuma yang terakhir gitu. Misal ada asam laurat, ada asam palmitat, ada asam steaat. Berarti nanti gliseril, lauro, palmito, steaat. Kalau ini berarti kemungkinan gliseril, linoleo, miristo, oleat. Jadi yang tengah diganti O, yang terakhir diganti at. Tapi kalau tiga-tiganya sama, bisa langsung tri, apa, at. Oh, oke. Makasih, Kak. Sip, sip. Sama-sama. Terus tadi yang tanya di grup ya? Atau aku lanjutin dulu aja? Nanti akhir baru dimahas. Boleh, boleh. Lanjutin dulu aja. Oke, lanjut aja ya. Oke. Oke. Nah, ini ada pembahasannya ya. Kalau dari reaksinya, ini udah harus selesain ya, tadi ada tripli zedak atau triacil gliserol, ditambahin air, nanti terbentuk ke komponennya lagi, yaitu gliserol dan juga asam lemak atau asam lemak di gas. Terus selanjutnya, nomor 26, ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. berturut-turut dapat diurai menjadi monomer glukosa dan monomer sedikit-sedikit. Oh, ini kemarin dibuatnya udah isi yang singkat ya, bukan sildan. Jadi kalau nomor 26 ini kita bahasannya di sakarida ya, maksudnya. Sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan tadi kalau bahasan pokok dari makromolekul itu kan ada karbohidrat, ada protein, sama ada lipid ya. Kalau karbohidrat, monomernya glukosa. Kalau protein, monomernya asam lemak. Kalau lipid, tadi yang udah kita bahas, triglycerida tadi. Nah, kalau karbohidrat, itu kan tadi monomernya glukosa ya. Glukosa itu bisa kalau dalam bentuk monomer, bisa disebut monosakarida. Terus kalau ada dua monomer yang bergabung, kita sebutnya misakarida. Kalau tiga, trisakarida, dan seterusnya. Kalau beberapa sekaligus, biasanya kelompoknya langsung disebut oligosakarida. Baru kalau banyak, kayak karbohidrat itu, kita sebutnya polisakarida. Nah, kalau yang dicontohin ini, sukrosa, lakosa, sama lakosa itu di sakarida, dan jadinya kalau di soal ini juga hafalan ya. Ketiganya ini, kan tadi kalau di sakarida itu ada dari dua monomer ya. Nah, ketiga-tiga ini sama-sama punya monomer glukosa. Tapi glukosanya sama matem-matem ya. Kalau yang pertama, sukrosa, ini yang paling umum ya. Gula yang kita temui dari tebu, itu sukrosa. itu monomernya dari glukosa sama fructosa. Dan ini yang biasanya monomer yang paling umum diajarin. Karena glukosa sama fructosa ini, dua-duanya sama-sama gula yang punya enam karbon. Tapi kalau glukosa ini, gugusnya adalah aldehit. Aldehit ingat ya, yang THO. Jadi biasanya disebut aldosa. Tapi kalau fructosa itu, gugusnya adalah keton. Jadi kadang disebutnya ketosa gitu. Keton. Jadi ini paling, kayak paling umum lah. Bisa dibilang pengetahuan umum gitu kalau glukosa sama fructosa. Terus selanjutnya ada laktosa. Laktosa itu yang bisa disebutnya kalau nggak salah gula susu. Soalnya ditemunya kan di susu. Nah itu dibentuknya dari monomernya glukosa sama laktosa. Terus yang ketiga ada maltosa. Maltosa itu dari dua glukosa. Jadi sama-sama glukosa akan dibentuk. Jadi kalau dapat diurai, skrosanya menjadi glukosa sama fructosa. Sartosanya itu glukosa sama galakosa. Sama maltosanya membentuk dua glukosa. Gitu. Ini ya lebih kehafalan sih ya. Tapi setara umum yang sering dibahas gitu. Bukan berarti kita harus hafal semua di saka lidah ya. Tapi yang biasanya di bahas gitu. Terus lanjutnya masuk reaksi ya. Manakah sinyawa dengan rumus molekul C5H12O yang tidak dapat mengalami reaksi oksidasi? Jadi kalau ada soal tentang reaksi kayak gini yang terjelas kita pertama harus tahu senyawanya dulu kan ya. Di sini yang dibilang cuma senyawanya C5H12O. Sebenarnya kan ada dua kemungkinan ya. Kalau C5H12O berarti masuknya kan antara alkohol atau ether kan. Karena dia rumusnya Cn H2N plus 2 O gitu ya. Tapi kalau di sini pilihan ganda dan kita lihat jawabannya itu udah kelihatan ya semuanya alkohol gitu. Kalau semisal ada dua jenis lukus fungsi yang berbeda itu bisa buat kita buat untuk eliminasi semisal ada reaksi yang hanya terjadi di satu lukus fungsi terus di lukus fungsi yang lainnya itu tidak terjadi itu kan bisa buat eliminasi. Tapi di sini kita tidak lima-limanya udah dalam bentuk alkohol. Berarti yang perlu kita lakukan adalah melihat dari strukturnya kan. Di sini ada satu pentel dan seterusnya nah yang berarti yang harus kita tahu adalah alkohol seperti apa yang bisa mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau oksidasi pada alkohol alkohol itu kan biasanya ada tiga jenis yang dibahas. Ada yang primer ada yang sekunder ada yang RCR. Kalau primer itu semisal contohnya etanol yang paling gampang. Jadi OH-nya itu ada di ujung. Ini kalau mengalami reaksi oksidasi reaksi oksidasi yang biasa pertama kali dia akan membentuk tubuhnya adalah adegit RCHO. Tapi kalau dioksidasi lebih lanjut atau dari etanol tadi itu mengalami oksidasi dengan oksidator yang kuat dia bisa membentuk yang namanya utam terbukilat. R C O O H Kalau sekunder berarti kan OH-nya ada di tengah berarti kita gambarnya C O H terus ke kanan sama cirinya C-nya ini ada alkil gitu ya. Nah kalau yang sekunder ini dia mengalami oksidasi yang akan dibentuk adalah keton. Jadi kalau untuk ngapalinnya menurut aku lumayan gampangnya dengan melihat apa sih namanya isomernya. Jadi kalau alkohol kan dia berisomernya kan sama apa sih namanya eter ya. Nah kalau aldehit dia berisomernya kan dengan keton. Jadi kayak kalau alkohol dioksidasi antara primer dan tidak sekunder itu nanti akan terbentuk kalau yang primer kan terbentuknya aldehit. Tapi kalau sekunder nanti akan terbentuknya isomernya gitu yaitu keton. Nah kalau keton dioksidasi ini tidak bisa dioksidasi lebih lanjut. Terus kalau yang ketiga tersier ya tahulah ya kalau tersier akhirnya berarti ada tiga itu nanti dia tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Berarti dari soalnya sudah terjawab yang tidak dapat mengalami reaksi oksidasi adalah yang alkoholnya itu terikat pada atom yang primer atau tersier atau alkohol tersier berarti kita identifikasi aja bentuk masing-masing dari filternya itu mana yang tersier ini sudah aku santumin gambar utuhnya yang pertama satu pentanol kalau sudah ada tulisan satu atau biasanya satunya dihilangin juga bisa itu sudah jelas di ujung ya kalau di ujung berarti jelas dia adalah primer terus yang kedua 2,2 dimethyl satu kelpanol aku masuk enggak nah ini ada 2,2 dimethyl satu propanol dan lagi disini sudah kelihatan kan propanolnya di angka 1 berarti OHnya yang belas adalah di ujung jadi dia juga primer bagaimanapun sabangnya ke kanan-kanannya juga ya terus yang ketiga 2 metyl 2 putanol nah ini yang jadi jawabannya gambarnya yang ini ya 2 metyl putan kadang penulisannya ada yang 2-nya dipenanggi 2 metyl hubungan 2-OL kenapa enggak bisa karena disini sebenarnya adalah udah cerciar ya dia udah mengikat 3 hasil jadi nanti dia reaksi osidasi enggak bisa berjalan terus 3 metyl 3 pentanol nih yang 3 metyl 3 pentanol oh sorry sorry 3 metyl 3 oh ini juga enggak bisa ya harusnya ya 2 metyl oh ya aku kurang teliti nih 3 metyl 3 pentanol ini juga enggak bisa ya osidasi ini juga terus oh enggak 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 ini yang salah dari rumus molekulnya berarti ini kejelian dari rumus molekulnya ya kan dari rumus molekulnya C5 H12 oh sementara kalau 3 metyl 3 pentanol pentanolnya ini kan udah C-nya udah 5 ditambah metylnya 1 jadi C6 berarti dia salahnya dari rumus molekulnya tapi dia juga tersier jadi dia juga enggak bisa ngalami reaksi oksidasi terus yang terakhir ada 3 pentanol ini sekunder ya dia ada di tengah lanjut atau udah mau ditanyain soalnya udah di-share apa lanjut aja yang kedua 8 apabila etanol dipanaskan dengan adanya catalyse asam maka akan diperoleh etanol dan air karena terjadi reaksi eliminasi apabila 3 metyl 2 butanol dipanaskan dalam keadaan yang sama maka akan diperoleh ini kalau dari soalnya baik ya udah dikasih dulu jadi dia udah bilang kalau ada etanol dipanaskan dengan adanya katalyse asam maka akan diperoleh etanol dan juga air nah kalau 3 metyl 2 butanol berarti ini bisa kita identikan dengan etanol karena sama-sama memiliki gugus alkohol dan gugus OH dipanaskan dalam keadaan yang sama berarti logika kita akan terbentuk zat yang dia itu bisa kita samakan dengan etanol dan juga terbentuk air nah kalau airnya kan saya udah jelas jadi gak akan dibahas airnya berarti kita fokusnya ke produk etananya kalau etanol itu membentuknya tenas nah 3 metyl 2 butanol itu membentuknya apa kalau teman-teman udah paham dari reaksinya mungkin bisa langsung tapi kalau kita lihat dari flu-nya kita bisa gambar dulu etanol COH dan dia mengalami reaksi eliminasi eliminasi itu kan pengambilan atom ya jadi ada atom yang dieliminasi sebaliknya adalah adisi adisi itu penambahan nah kalau eliminasi berarti disini kita akan terbentuknya adalah etena etena itu jadi dia gini C disini adalah H2 sama sebenarnya H2 nah kalau disini kan kita bisa lihat yang ini hanya 3 yang disini hanya 2 sorry tulisannya gak 2 nah kalau kita bandingkan kan udah jelas ya disini yang di kanan hanya ada 4 yang di kiri hanya ada 5 dan juga ada O jadi kan udah jelas H2O nya akan lepas cuma kita mau lihat pelepasannya itu kayak gimana kalau di etena kan dia C nya cuma 2 berarti udah jelas OH nya akan lepas dan salah satu H dari yang kirinya juga akan lepas jadi akan terbentuk CH2 CH2 nah tapi kalau kita kasusnya adalah di 3,2,2,0 kalau 3,2,2,0 kan berarti C nya ada 4 nah ada C nya 4 1,2,3,4 disini ada methyl disini ada OH kalau kita lihat yang tadi kan eliminasinya itu kan akan melepaskan air jadi mau gak mau OH nya pasti akan lepas nah kalau OH nya mau lepas dia dibarengi pelepasan H itu kan ada 2 opsi kalau disini ada C nya ada 4 opsi yang pertama kita ambil H dari C yang paling unjung disini opsi yang kedua kita ambil H dari C yang disini di kirinya jadi disini kan dia punya 1 H nah kalau seperti ini keadaannya kalau kita eksperimen secara nyata itu sebenarnya dua-duanya terbentuk jadi eliminasi dengan ngambil H dari C yang di unjung sama C yang di tengah itu dua-duanya terjadi cuma kalau secara jumlah rasionya itu dari teori sudah diperkirakan mana yang akan mayoritas terbentuk dan mana yang minoritas terbentuk nah ini kalau teman-teman ingat secara sepertinya kalau masa SMA diulangnya prinsipnya kalau yang kaya makin kaya kalau yang miskin makin miskin kalau di eliminasikan dia pengurangan kan jadi kita lihatnya yang miskin makin miskin nah miskin yang dilihat disini adalah hidrogennya jadi kita pilihannya antara C yang di ujung atau di tengah kalau C yang di ujung ini hanya ada tiga sementara yang di tengah jadi hanya cuma satu nah kalau dilihatkan jelas yang yang lebih miskin H adalah yang di tengah yang C ini tadi kan berarti mayoritasnya yang akan terbentuk adalah lepasan H yang C yang di tengah tadi berarti yang yang mayoritas yaitu dengan tadi kan OHnya ada di C yang ini Hnya ada di C yang ini Hnya akan masih terbentuk tapi yang pelepasan H dari C yang di ujung itu tetap terjadi cuma dia sepatnya adalah minoritas nanti akan terbentuknya tiga medil satu bukena jadi kalau di opsi jawabannya dua-duanya ada berarti dua-duanya akan terbentuk gitu misalnya disuruh milih terbentuk salah satu atau keduanya maka yang dipilih adalah keduanya tapi kalau di pilihan ini itu semuanya tunggal dan dua opsi ini dua-duanya ada maka secara teori itu yang lebih mayoritas adalah yang tadi mengikuti prinsip yang yang muslimat atau sebaliknya kalau adisi itu yang kaya makin kaya jadi yang hanya udah misalnya ada hanya dua sama hanya satu itu nanti dia akan mayoritasnya terbentuk ke yang hanya dua yang dua akan nambah jadi tiga yang satu akan nambah jadi tiga oke gitu aku lanjutin dulu sekalian ya nomor 29 pasangkan masing-masing sinyal berikut dengan satu karakter yang sesuai berarti ini lebih ke hafalan lagi ya reaksi apa aja yang bisa terjadi ke masing-masing gugus fungsi kalau gini berarti jelas kita lihat dulu gugus fungsi dari sinyalnya jadi disini ada OH alkohol disini ada COOH disini asam karboksilat sama ada COOH al-dehid terus kita lihat dari karakteristiknya membentuk ester dengan metil alkohol kalau bisa membentuk ester ini balik ke yang soal pertama tadi reaksi esterifikasi itu kan terjadi antara alkohol dengan asam karboksilat cuma kalau tadi alkoholnya berupa glicerol asam karboksilat berupa asam lemak gitu kan tapi secara umum alkohol dengan asam karboksilat sementara disini kan karakteristiknya sudah dibilang membentuk ester dengan metil alkohol berarti otomatis senyawa yang dimaksud adalah yang dimaksud asam karboksilat berarti yang B berarti B sama 1 terus yang selanjutnya membentuk isomer fungsi dengan propanon ini umum ya kalau isomer fungsi itu kan yang ada pasangan itu ya alkohol sama ester kalau adhid sama keton setelah itu asam karboksilat sama ester ya jadi kalau ada propanon keton jadi dia pasangannya adalah alkohol dan disini juga pas propanon sama propanol berarti yang A sama nomor 2 yang ketiga dapat terdihidrasi membentuk alkohol ini udah apa sih namanya umum gitu ya kalau terdihidrasi kayak tadi reaksi di sebelumnya terdihidrasi itu sama aja melepas H2O kalau hidrasi itu kan menambah H2O kalau terdihidrasi melepas H2O itu akan membentuk alkohol karena ya bisa dibayangin ya OH sama kayak tadi di soal sebelumnya OH sama Hnya itu ada yang dilepas maka tangan si P masing-masing C nya itu akan terikat nanti membentuk ikatan rangkap gitu ini yang A berarti jawabannya bisa ada 2 ya tadi ya oh kebalik ya oh maaf kalau propanon keton itu sama adegit berarti yang C sama nomor 2 yang A yang bisa desigrasi membetulkan alkohol berarti sama persis kayak soal yang sebelumnya kalau O Hnya di sini sama Hnya di sini dilepas nanti akan membentuk alkohol berarti yang A sama nomor 3 yang C sama nomor 2 ini maksudnya gitu ya berarti ini lebih ke karakteristiknya aja siap hubus fungsinya seperti apa terus yang terakhir nomor 30 ini kayak soal bonus ya cuma mampu ngebut hubus fungsinya aja kayak gimana semoga udah pada akal ya sudah SMA kalau yang yang pertama ikatan angkap 2 jelas ada alkohol terus yang kedua ada alkohol terus ini COO karena di tengah berarti dia adalah ester terus ini COOH di ujung berarti dia asam karboksilat NH2 kalau NH2 itu amina nanti ada lagi sejenisnya itu amida kalau amida itu NH2 yang terikat di hugus karboksilat NH2 sama kayak di apa namanya protein itu ya itu namanya amida terus yang terakhir OH di ujung alkohol gitu aja sih yang ini organik ada yang mau ditanyakan kalau nggak langsung lanjut aja mungkin oke langsung lanjut aja ya ini ada pertanyaan dari ya dari dari temen kita tentang asam bahasa nih oke aku oke mantap makasih Rahma ya mungkin apa kakak tutor ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira oh Kak Anin lagi hitung ya gimana ya ini kan sebanyak 7,56 aduh SO3 dilarutkan dalam air sehingga kemudian ke A1 ke A2 ke A2 soalnya di grup eh di ini chat zoom ya gue kirim coba ke grup akademik ke grup lain ya soalnya oke mungkin sembaring kakak mentor yang lain ngerjain eh kakak tutor yang lain ngerjain mungkin kita ini dulu ya kita bahas dulu soal TO yang kemarin biar nggak biar nggak gabut juga sebentar mungkin aku bahas sedikit yang ini ya teman-teman yang yang tentang kestimbangan kelarutan oke jadi kemarin itu soalnya apa ya yang nggak terlalu susah lah bisa insya Allah nah yang pertama itu tentang apa namanya yang dapat menaikkan kelarutan CAF2 gitu kan kalau misalnya dari apa dari teorinya itu kan yang menaikkan kelarut dan itu kan berarti yang ini ya apa namanya yang 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 menurunkan kelarutan itu kalau dia ada ion senama gitu kan menurunkan kelarutan itu maksudnya dia jadi susah larut gitu dan mengendap gitu ini kalau misalnya dilihat disini kan ada menambah larutan NAF itu kan di yang CAF2 kan ada F2 ada Fnya kan berarti dia bakal nanti membentuk ini pengaruh ion senama sehingga bakal mengurangi kelarutan begitu juga yang NO3 disini ada CA nya jadi bakal mengurangi kelarutan nah sedangkan yang ini gak berpengaruh gitu jadi dan dia bakal menaikkan kelarutan justru soalnya apa ya H nya ini bakal ngikut sama F2 jadi jadi larut apa namanya molekul HF gitu jadi yang akan menaikkan kelarutan tuh yang E gitu teman-teman ada yang mau ditanya dulu kan nih yang soal nomor 17 aman lah ya nanti yang apa yang soal yang tadi itu di coba dijawab dulu sama teman tutor yang lainnya sebaring mereka lagi ngerjain kita bahas dulu deh soal TO oke lanjut yang nomor 18 itu reaksi perlertan perlertan arsen sulfida itu kan seperti ini ya reaksinya nih udah dikasih tau di soal terus jika hasil kelarutan arsen adalah KSP maka maksudnya di apa ya di ibaratin disebutnya KSP maka konsentrasi ion sulfidanya itu yaudah tinggal kita buat aja reaksinya gitu ini kan S2 S3 gitu kalau kita uraikan jadi 2S2 plus sama 3S2 min gitu nah ini kita ibaratin S terus ini karena ada koefisiennya 2 jadi 2S ini juga 3S maka 2S pangkat ini kan KSP itu kan apa ya selarutannya dipangkatkan koefisien kan ini koefisiennya 2 ini koefisiennya 3 jadi 2S2 tambah eh dikali 3S pangkat 3 jadi 108 S pangkat 5 gitu nah S itu kan kelarutannya ya ini KSP-nya segini S berarti kalau S-nya tinggal dipindahkan saja gitu KSP per 108 pangkat 101 per 5 gitu nah terus oh iya ini kan yang ditanya kelarutan sulfidanya sulfida kan berarti yang ini kan sulfidanya yang ini jadi itu kan dia 3S ya kelarutannya konsentrasinya jadi 3S sama dengan 3 kali S gitu S-nya kan segini jadi 3 kali S jadi jawabannya E itu teman-teman gampang lah ya baik mau ditanya gak nih 17 18 16 gak ada lah ya lanjut dulu kelarutan kelarutan AGCL dalam air murni lebih kecil dibandingkan kelarutan AGCL dalam larutan kelarutan lebih kecil berarti yang dipengenin di soal ini AGCL ini lebih mudah mengendap dimana gitu kan oh 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 gak gak justru yang dipengenin di soalnya AGCL ini bakal lebih tinggi kelarutannya dimana gitu kan yang yang kelarutannya lebih tinggi dari di dalam air gitu nah jadi kita cari kelarutan AGCL ya sekiranya bakal lebih besar daripada kelarutan AGCL dalam air gitu nah sesuai prinsipnya tadi kalau yang ion senama itu kan bakal mengurangi kelarutan justru ya berarti AG kalau AGCL dimasukkan ke dalam larutan NACL justru dia bakal lebih gampang mengendap ya kelarutannya makin kecil jadi yang A gak mungkin yang B juga ada AG-nya ini kan ada CL-nya ini ini ada AG-nya berarti dia juga mengurangi kelarutan justru nah yang BACL juga ada CL-nya jadi dia mengurangi kelarutan nah mungkin kalau yang ini tinggal pilihannya apa ya NA-NO3 sama NH3 ya cuman kalau ini main di ini sih main di pengalaman teman-teman dalam membaca gitu jadi kalau misalnya AG-CL itu dia kalau ketemu NH3 itu dia bakal membentuk kompleksnya kompleks gitu yang namanya AG-NH3 dua kali gitu yang sifatnya itu akuos dia sifatnya akuos larutan nah berarti dia bakal kelarutannya di dalam NH3 ini bakal lebih besar teman-teman gitu karena dia membentuk senyawa akuos yang senyawa kompleks akuos gitu jadi jawabannya C gitu ya ada pertanyaan gak nih aman lah ya lanjut dulu nah terus yang nomor 20 itu ke dalam suatu sampel air laut yang mengandung MG segini ditambahkan basah sehingga ion ohamin menjadi tinggal segini teman-teman berarti sisanya ohamin yang lain itu mengendap bersama MGE bersama MG gitu diketahui pada suhu kamar KSP-nya segini yang terjadi dalam larutan adalah yang terjadi dalam larutan gimana KSP-nya kan segini berarti kalau misalnya kita bandingin QSP-nya QSP-nya itu berarti pada mula-mula ada ada mula-mula ini misalnya konsentrasi MG sama dikali konsentrasi OH- kuadrat MG-nya itu kan 0,0075 0,0075 ohaminnya itu 2 x 10 pangkat min 5 kuadrat ini kalau dihitung berapa ya bentar 0,0075 dikali 2 x 10 min 5 kuadrat eh salah nah itu hasilnya 3 x 10 pangkat min 12 gitu nah karena QSP kurang dari KSP itu itu kan berarti apa ya KSP itu kan istilahnya batas batas apa ya biar Z itu dikatakan mengendap gitu kan nah sedangkan disini QSP-nya masih lebih kecil 0,0075 min 12 gitu kan jadi otomatis kalau Z-nya ada segini dia belum dikategorikan mengendap teman-teman soalnya batasnya itu 1,8 0,0075 min 11 ini jadi disimpulkan tidak terbentuk endapan MGOH2 gitu teman-teman ini berarti prinsipnya itu kalau Q kurang dari KSP dia nggak mengendap terus kalau QSP sama dengan KSP itu dia bakal tepat jenuh gitu kalau Q lebih besar dari KSP dia bakal mengendap gitu lah oke lanjut kali ya nah lanjut ini tentang hasil kali kelarutan dalam air murni segini berarti KSP itu segini kurang lebih nah kelarutan PBI dalam larutan KI ini berarti ion senama lagi ya teman-teman yaudah kita setek dulu aja KSP segini terus kita kedapatan Imin nih ya kan kedapatan I sebesar 0,01 molar dari KI ya kan segini gitu nah kan segini kalau kita cari PB nya ini kan segini jadinya nah terus kita hitung lagi PB I2 itu kan PB2 plus ditambah 2 Imin kan nah tadi kita udah dapet PB nya 1,2 x 8 gitu jadi kelarutannya atau S nya segi aja gitu teman-teman nah kalau kita bisa lihat kalau aslinya nih misalnya aslinya KSP itu kan 1,24 10 pangkat min 12 ya itu berarti kan PB dikali 2 I minus kuadrat ya kalau misalnya kita ibaratin PB nya itu S gitu terus ini 2S berarti kan 4S pangkat 3 4S pangkat 3 itu 1,24 10 min 12 maka S nya S nya itu berapa 1,24 bagi 4 eh eh 1,24 10 pangkat min 12 ya dibagi dibagi 4 sebentar 1,24 10 pangkat min 12 dibagi 4 itu 3,1 10 pangkat min 13 terus di akar pangkat 3 nah jadi kelarutannya itu 6,7 7 10 pangkat min 5 gitu jadi kelarutan PB I2 ini kalau nggak ditambahin ion senama itu gede nih 10 pangkat min 5 ya kan 6,7 10 pangkat min 5 pas ditambah ion senama jadi 10 pangkat min 8 makanya itu membuktikan kalau ion senama itu misalnya Imin ini mengurangi kelarutan gitu soalnya kelarutannya jadi lebih kecil gitu teman-teman ntar ya aku ngecas laptop dulu lanjut lanjut ntar lanjut nih yang soal nomor 22 PB PBCL2 digunakan dalam produksi kaca hias yang tampak berbeda warna jika dilihat dari sudut pandang berbeda terus PB L2 merupakan garam yang memiliki kelarutan rendah SP-nya segini terus yang ditanya kelarutan PBCL2 dalam air biasalah ya berarti kan PB itu S CL-nya ada 2 berarti 2S terus di KSP jadi S pangkat 3 itu KSP-nya 1,6 10 pangkat 5 kan gitu berarti S-nya langsung aja di 4-nya di kesiniin terus di akar pangkat 3 dapet segini nah cuman mungkin banyak teman-teman yang terkecohnya tuh ininya yang ditanya tuh satuannya dalam gram per 100 mililiter air gitu jadi tinggal dikonversi masalah konversi aja ini kan kita dapet molar 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 itu kan halo ada yang bertanya aman ya oke kalau ada kayak ada kayak ada yang bertanya aman lah gitu nah ini kan dalam satuan dalam satuan molar berarti mol per liter nah yang diminta tuh gram per 100 mililiter air yaudah tinggal dari mol ini kita konversi ke gram lah berarti kan dikali gram per MR ini masih turunan ini masih turunannya ini masih lanjutannya dapet dapet 4,41 gram per liter nah terus yang dibintah per 100 mililiter 1 liter itu kan 1000 mililiter ya yaudah tinggal per 100 mililiterin dapet segini gitu teman-teman nah lanjut yang nomor 23 ini nyambung nih dari soal nomor 22 tentukan kelarutan PBCL2 di dalam NACL ini sama lagi ya kelarutan Ion Senama berarti gitu nah kita kan kedapetan CL 1 molar nih nah ini berarti langsung aja kelarutannya itu KSP nya S ditambah S dari PBCL ya S ditambah dikali 1 ditambah 2S nah 2S ini bisa kita abaikan aja sebenernya teman-teman karena nilainya sangat kecil dibandingkan 1 ini 1 molar ini jadi S dikali 1 S nya dapat 1,6 sepupangkat min 5 ini kelarutannya yang baru gitu nah lanjut yang nomor 24 ketika 0,01 molar NACL ditambah ke dalam 100 mililiter yang mengandung PBNO3 dan AGNO3 maka diperoleh endapan putih nah yang ditanya endapan putih itu apa gitu apakah PBCL apakah PBCL eh sorry PBCL atau AGCL nah itu caranya kita hitung dulu konsentrasi CL CL yang bakal masuk itu berapa kan ini 0,01 milimol ini 100 mililiter dapatlah konsentrasinya segini gitu nah kita bakal bandingin nih QSP sama KSP nya gitu KSP PBCL kan PBCL 2 kan ada KSP AGCL juga ada dari soal-soal sebelumnya gitu BBCL segini terus Wah GCL lupa dikasih tahu ya KSP nya udah belum sih harusnya dikasih tahu sih ya berarti kesalahan ya teman-teman harusnya ada nih konsentrasi EKSP AGCL nya jadi kita bandingin aja antar QSP sama KSP masing-masing gitu QSP PBCL kan berarti ini kan 0,01 ya 0,01 molar sorry abos dulu deh nah ini kan 0,01 molar nah ini juga 0,01 kita masukkan ke QSP nya ini 0,01 kali 10 pangkat min 4 gitu konsentrasi CL nya ini juga sama kan berarti QSP nya segini nah KSP nya kalau PBCL segini AGCL segini gitu karena QSP PBCL 10 min ini salah ya 10 pangkat min 5 nah itu kan PBCL VSP nya lebih kecil dari KSP nya maka tidak terjadi endapan kalau yang AGCL kan lebih besar VSP nya ini 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat min 10 jadi terbentuk endapan maka endapan putih itu adalah endapan AGCL gitu teman-teman sampai sini ada pertanyaan enggak sudah ada aman oke kalau aman boleh dia dilanjut berarti ke ke ini dulu deh yang soal tadi mungkin dari Kak Adin atau Kak Aziz atau gimana oke Anin begini ya oke boleh lanjut aku stop share oke oke tadi yang nanya siapa nih saya lupa aku Kak ya Sukma ya udah paham atau belum itu yang reaksinya masih bingung oke kita bareng-bareng aja ya karena ini lumayan agak istimewa soalnya jadi mungkin teman-teman yang juga aku tuh tau lah ntar saya sesekin dulu udah keluar belum whiteboardnya masih belum oke oke jadi jadi di soal Sukma ini sebanyak 7,56 gram dari Na2SO3 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya mencapai 200 mili nah di soal nomor 11 itu diketahui dua nilai dari Ka itu Ka1 dan Ka2 dari H2SO3 terus kita disuruh tun nyari halannya disitu ada jawabannya 10,34 nah kita gimana kira-kira dapat 10,34 gitu nah jadi teman-teman jangan bingung ya kalau misalnya teman-teman menemukan nilai tetapan kestimbangan asam atau nilai tetapan kestimbangan basa yang lebih dari satu itu artinya indikasi bahwa si asam atau basanya merupakan poliprotik gitu ya jadi kalau misalkan lebih dari satu gitu apa namanya kalau asam itu kan dia hanya kayak H2SO4 atau H3PO4 itu kan dia terionisasinya nggak sekali tapi dia bertahap gitu sesuai dengan jumlah nah otomatis kalau dia terionisasinya bertahap dia punya tetapan kestimbangan asam yang bertahap juga nilainya berbeda-beda setiap tahapnya nah langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengurekan terlebih dahulu dari senyawa yang ada dalam larutan yaitu Na2SO3 jadi kita punya Na2SO3 ini kita urekan dulu ya karena di dalam akhir kan ya kita urekan ia terionisasi membentuk Na plus 2 Na plus saya langsung setahun aja ditambah SO3 2 minus oh ya sebelumnya suara saya ada distraksi nggak aman Kak aman sih kalau putus atau tiba-tiba menghilang tolong kabar ya nah dari soal ini teman kan teman-teman punya ini Na2SO3 kemudian diketahui itu masa kemudian masa molar sama volume larutannya gitu ya berarti teman-teman bisa mencari molaritas dari Na2SO3-nya molaritasnya itu masa 7,56 dibagi dengan MR-nya 126 dikali dikali seribu per 200 karena dia milih setornya 200 berapa nih 100 eh seribu dibagi 205 0,3 jadi ini 0,3 molar nah teman-teman dapat nih konsentrasi dari Na2SO3 0,3 molar gitu berarti kita juga bisa nyari nilai konsentrasi dari Na plus sama SO3 2 minusnya kita gunakan stoichiometri sederhana pakai coefficientnya karena disini coefficient 2 berarti disini 0,6 molar terus ini 0,3 molar nah ini ionisasi biasa ya kemudian kalau teman-teman lihat ini akan masuk ke reaksi hidrolisis karena si SO3 2 minusnya dia akan ter akan bereaksi dengan air gitu kenapa bisa disibukan seperti itu karena disini namanya digital nomor 11 itu diketahui nilai KA-nya dan ditanya nilai PH-nya artinya si larutan tersebut endingnya itu bersifat asam eh sorry enggak enggak si asamnya itu merupakan asam lemah nah ketika suatu garam kemudian dia asamnya asam lemah bentar ya bentar oke oke maaf ya teman-teman ya ada sedikit tangguhan dulu jadi SO3 2 minus ini dia akan teridolisis teman-teman dia akan mengalami hidrolisis jadi ini kita punya reaksi yang pertama terus yang kedua dia akan terhidrolisis teman-teman ingat ya kalau misalkan spesi yang kuat sama spesi yang lemah itu yang terhidrolisis itu yang lemah jadi si NA plus ini dia dengan air tidak bereaksi jadi si NA plus dengan air dia tidak bereaksi dia tidak bereaksi yang bereaksi adalah yang spesi yang lemah yaitu SO3 2 minus ditambah air dia akan bereaksi nah kok bisa tahu gitu Kak si SO3 2 minus itu dia spesinya lemah salah satu indikasinya adalah diketahui nilai KA ya kan biasanya kalau misalkan diketahui nilai KA itu itu menunjukkan kalau spesi tersebut merupakan spesi yang lemah seperti itu eh sorry ini maksudnya bisa bereaksi ya ini maksudnya salah maksudnya dia bereaksi sorry nah sekarang masalahnya adalah dia terhidrolisisnya itu akan bertahap karena kita diketahui dua nilai KA yang pertama itu berarti kan si SO3 nya SO3 2 minusnya SO3 2 minusnya dia akan bereaksi dengan air membentuk apa ada yang bisa bantu membentuk SO3 minus ya membentuk SO3 minus SO3 minus ditambah OH minus jadi OH minus disini ini merupakan indikasi kalau garamnya itu bersifat basah artinya larutan garamnya bersifat basah ini apa namanya indikasinya jadi ketika suatu kalau teman-teman enggak tahu nih kira-kira produknya apa nih ya cuma teman-teman tahu ini garamnya sifatnya basah nih berarti endingnya pasti hasilnya OH minus tinggal ntar teman-teman oh berarti kalau ini OH minus berarti ini kira-kira SO3 minus parah kali ada yang masih bingung gitu cuma ya apa namanya karena dia bersifat basah maka si SO3 2 minus itu dia adalah yang menerima H plus ya itu teorinya siapa tuh teorinya Bronsted Lowry jadi teman-teman tahu nih si garam ini bersifat basah saya tulis lah garam ini dia bersifat basah maka ketika reaksi hidrolysis yang ini yang kedua ini si SO3 3 2 minus yaitu spesinya basah maka dia akan menerima H plus dari H2O dia menerima H plus jadi SO3 minus plus OH minus gitu kemudian reaksi hidrolysis nah disini teman-teman ini hati-hati ya kalau reaksinya sudah hidrolysis maka tetapan keseimbangannya merupakan tetapan keseimbangan hidrolysis teman-teman kita kasih simbol KH1 lah dimana KH1 rumusnya apa KW per KA berapa nih KA berapa KA2 ya hati-hati kenapa KA2 KA gitu karena si spesi spesi apa namanya spesi SO3 2 minus ketika pengurayan kan ini kan endingnya ini ya senyawa SO3 2 minus HSO 3 minus itu endingnya kan H2SO 3 seperti yang kita wujud soal nah kalau teman-teman mulai dari reaksinya itu H2SO 3 menjadi HSO 3 minus kemudian HSO 3 minusnya menjadi SO3 2 minus nah si SO3 2 minus itu menepati tahap kedua maka dari itu kita disini menggunakan KA2 bukan KA1 walaupun tetapan keseimbangan hidrolysisnya yang pertama gitu ya teman-teman harfati-hati jangan sampai kembali ntar disini teman-teman bisa hitung nilainya dari soal itu ya ini 10 pangkat minus 14 kemudian dibagi dengan berapa nilai KA2 nya di soal 6,3 x 10 pangkat minus 8 6,3 x 10 pangkat minus 8 ini didapat kapan ini sebentar ya 10 pangkat kemudian 14 dibagi 10 pangkat minus 14 dibagi 6,3 x 10 pangkat minus 8 1,1 masukin angkanya di akhir aja ya supaya enggak banyak pembulatan maaf aku masih bingung yang kenapa pakai KA2 oke saya ulangi ya jadi disini kita fokus ke spesi SO3 2 minus atau bukan SO3 kita fokusnya ke ini ya kita fokusnya ke SO3 minus kalau misalkan kita lihat reaksi kestimbangan hidrolisisnya dia merupakan tahap pertama maka kita simbolkan KH1 tapi sekarang kita coba fokus ke reaksi ionisasi asam asamnya itu kan kita punya H2SO3 asam sulfit HSO3 dimana kalau kita uraikan ini adalah HSO3 minus ditambah H plus ini KA berapa KA1 ini KA1 ini KA1 KA2 Nah teman-teman lihat persamaan kestimbangan ini yang hidrolisis ini kalau kita fokus pada ionisasi asam, dia menempat tahap keberapa? Tahap yang kedua, HSO3-, kemudian ada SO2-. Lihat teman-teman, di sini sebenarnya kayak kebalikannya saja. SO32-nya dia menerima H+, menjadi SO3-. Dia tahap kedua, maka ini adalah KA2. Sehingga nanti pas kita hitung di ketetapan hidrolisisnya, kita gunakannya adalah KA2. Apakah menjawab? Iya. Kalau masih bingung bilang aja, saya ulangi lagi. Tadi jadi H2SO3 itu dari mana? Ini ya? Iya. Di soal. Soalnya kan di situ. Ya teman-teman, soalnya itu kan KA dari H2SO3, itu menunjukkan bahwa asamnya itu H2SO3. Asam apa? H2SO3. Yang di soalnya kan diketahui kan KA1 dari H2SO3, KA2 dari H2SO3. Nah, berarti kan kalau asamnya itu, asam yang utuhnya itu ya, yang netralnya itu merupakan H2SO3. Oke, Kak. Oke, yang lain gimana? Aman? Aman lah ya. Saya izin bertanya, Kak. Oh ya, siapa nih? Silahkan. Zidan, Kak. Kalau misalnya kan ini yang misalnya KA2 kan HSO3 terurna jadi SO32 minus plus-plus. Kalau nggak salah tuh kan ada juga yang dibalik gitu, Kak. Jadi SO32 minus plus-plus. Menjadi HSO3 minus, itu kan jadi KA-nya tuh jadi satu per KA2 ya, Kak. Iya. Nah, itu perbedaannya sama yang SO32 minus plus H2O tuh gimana, Kak? Apa sama tuh, Bide? Itu aja sih, Kak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya tadi yang ditanya sama Zidan itu kan itu merupakan, apa namanya, modifikasi kesetimbangan larutan ya. Artinya reaksinya dibalik, jadi satu per ditutup ketapan kesetimbangannya. Cuma kita konsep itu, konsep di perhitungan ini, nggak kesitu gitu. Kita pakenya yang, apa namanya, yang sebenarnya, bukan hasil modifikasinya gitu. Tadi benar, kita bisa nulisnya SO32 minus ditambah H plus menjadi HSO3 minus. Tapi ternyata jadinya satu per KA2. Itu benar. Cuma kita nggak lagi menggunakan persamaan modifikasi. Jadi kita gunakan persamaan yang, apa namanya, yang sebenarnya aja gitu ya. Kan sebenarnya kan reaksinya seperti ini, reaksinya ionisasinya. Dari suatu molekul menjadi ion pertama, ion pertama menjadi ion kedua, dan seterusnya gitu. Begitu Zidan, apakah menjawab? Oke kak, menjawab kak. Terima kasih kak. Oke, saya lanjut dulu ya perhitungannya ya. Saya hapus dulu ininya. Jadi dari situ tadi ya, kenapa kita gunakannya KA2. Nah, di sini teman-teman nanti bisa nih, apa, ngitung berapa nilai dari OH minusnya. Teman-teman kan di sini punya SO32 minusnya, tadi nilainya berapa? Ini kan, 0,3 molar kan ya. 0,3 molar gitu. Jadi ini kita gunakan konsep mula-mula reaksi setimbang gitu ya. Nah, H2O-nya kita abaikan aja. Kemudian berarti ini diketahui juga. Ini diketahui. Kemudian ininya minus X. Misalkan ininya X. Ininya juga plus X. Ini adalah 0,3 minus X. Ininya X. Ininya X. Nah, teman-teman bisa menggunakan tetapan hidrolisis ini gitu. Kan ini kan sama ya konsepnya kayak kesimbangan larutan biasa ya. Apa namanya? Konsentrasi dari produk pangkat koefisiennya per konsentrasi dari reaktan pangkat koefisiennya gitu. Cuma di sini karena kita lagi berbicara hidrolisis, maka tetapan kesimbangannya kita kasih nama tetapan kesimbangan hidrolisis. Kalau misalkan di kesimbangan larutan, teman-teman ada KC, ada KP, itu konsepnya sama semua. Jadi dari sini teman-teman bisa menghitung KH1 itu sama dengan konsentrasi dari OH minus pangkat 1. Dikali konsentrasi HSO3 minus pangkat 1 juga dibagi dengan SO3 2 minus ya. H2O-nya kan liquid jadi dia nggak masuk. Koefisiennya 1 juga. Nah, teman-teman masukin angkanya. Ini X dikali X per 0,3 minus X. Nah, di sisi lain teman-teman udah punya nilai KH1 nih. Dari mana? Dari sini. Ya kan tadi kan di sini nih ada nilainya nih. Dari sini teman-teman masukkan ke sini. Jadi dihitung berapa nilainya, dimasukkan ke situ. Oke, ditunggu dulu ya. Sorry. Berapa ini? 10 pangkat minus 14 per 6,3 dikali 10 pangkat minus 18. 1,587. Kalau saya sukanya 3 pangkat bawang koma ya teman-teman. Maaf, kalau kepanjangan. 10 pangkat minus 7. Nah, lagi-lagi saya akan mengabaikan nilai X yang ada di suku 0,3 minus X ini. Karena asumsi saya dia nilainya sangat kecil gitu ya. Jadi kita bisa mengabaikan X-nya yang ada di sini nih kita abaikan. Kita dapatlah X itu adalah akar dari 0,3 dikali si KH-nya. Nah, yaitu ini kan. Panjangan dari malas tulisnya ya. KH lah gitu ya. Didapat nilainya berapa nih teman-teman? Akar dikali 0,3. 2,18. 2,18. Dikali 10 pangkat minus 4. Teman-teman, itu hitung ya. Supaya kalau saya salang hitung, tidak keterusan salang hitung di bawah. Oke, sampai sini dulu. Apakah dipahami? Aman kah teman-teman? Bisa ke bawah enggak, Kak? Oh, ntar dulu. Emang cuma segini. Apakah whiteboard ini bisa dipanjang? Itu yang 0,3 minus X-nya ditulisnya 0,3 aja. Sama X-nya kecil gitu. Ya, betul. Ini tanda kali ya, bukan X ya. Sorry, saya kalau agak enggak jelas. Ini X-nya, kali-nya sama ya. Oke. Ini tanda kali ya teman-teman. Bukan X ini. Ya, tadi saya asumsinya diabaikan ya. Karena nilainya saya pikir sangat kecil gitu. Teman-teman, kemarin itu udah pernah kan pas kita review materi untuk kuis dikasih tahu sama kakak-kakak tutor yang lain itu ya kriteria diabaikan seperti apa gitu. Cuma kalau saya supaya cepat langsung aja diabaikan gitu. Karena saya udah yakin kalau itu asumsinya kecil. Toh nanti nilai juga enggak bakal jauh beda. Dari nilai X yang kita dapat, tidak lain kita menemukan konsentrasi OH- yang pertama. Yaitu konsentrasi OH- dari reaksi hidrolisis yang pertama. Dapat segini. Nah, teman-teman juga masih punya satu tahap lagi nih, teman-teman. Yaitu ini, HSO3-nya. HSO3-nya, dia akan terhidrolisis juga. Dengan air membentuk asam yang sesungguhnya. Dalam artian asam yang netralnya gitu ya. Yaitu H2SO3. Gimana ini merupakan yang ditentukan di soal gitu. Karena yang ditentukan di soal itu adalah KA dari H2SO3. Itu mengindikasikan kalau asam netralnya adalah H2SO3. Nah, dengan cara yang sama teman-teman, perhitungan yang sama kayak tadi, teman-teman masukkan nih. Tapi hati-hati ya, HSO3-nya teman-teman masukkan nilainya X. Tadi X-nya itu didapat 2,18 dikali 10 pangkat minus 4. Ininya 0, ininya 0. Teman-teman, tunggu lagi mula-mula reaksi setimbangnya. Nanti, ininya minus X, ininya plus X, ininya plus X. Kemudian di sininya adalah 2,18 kali 10 pangkat minus 4 minus, saya tulis X-nya beginilah ya. Pegang gini ya, biar beda ya. Ini, kemudian ininya X, ininya X. Nah, kemudian teman-teman, hitung nilai KH2-nya. Nilai KH2-nya itu, ntar saya hapus yang gak penting dulu. Saya hapus di bagian, mana ya? Sini ya. Ini, saya hapus. Teman-teman, hitung nilai KH2-nya, di mana sekarang KH2 itu merupakan KW dibagi dengan KA1. Kata KA1 tadi ya. Kita lihat, ini yang bereaksi itu adalah HSO3- menjadi H2SO3. Atau kalau dalam reaksi ionisasi asamnya, yaitu H2SO3 menjadi HSO3- plus H+. Jadi, ini merupakan reaksi tahap pertama di ionisasi asam H2SO3-nya. Makanya kita gunakan KA1. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Sudah saya hapus, sorry. Teman-teman, hitung lagi masukin angkanya. Ini 10 pangkat minus 14. Kemudian KA1-nya diketahui soal berapa nilainya. 1,5 kali 10 pangkat minus 2 ya. 1,5 dikali 10 pangkat minus 2. Ini berapa teman-teman? Kita hitung dulu ya. Atau nantilah 1,5 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, 6,667. 6,667 kali 10 pangkat minus 13. Nah, dapat nilai KH2-nya. Kemudian teman-teman buat persamaan bentuk KH-nya. Berarti kan KH2 itu adalah konsentrasi dari H2SO3 dikali konsentrasi LH- dibagi dengan konsentrasi HSO3-. Nanti di sini ketemu nih. Lagi-lagi saya abaikan nanti ya di sini ya ke nilai X-nya. Nanti teman-teman akan dapat dengan cara yang sama kayak tadi ya. Supaya cepat ini akan didapat juga nilai X-nya itu sama dengan 1,2. 1,2 0,6 kali 10 pangkat minus 8. Nah, dengan caranya tadi ya sama kayak ini nih. Nah, di sini sama di sini nih. Nah, teman-teman dapat nih nilai X yang kedua yaitu segini. Di dalam ini adalah konsentrasi OH- pada tahap kedua. Kemudian teman-teman bisa nih nyari PH-nya. Berarti kan kita nyari POH dulu ya. Nah, POH-nya itu gimana? POH-nya itu OH-nya gunakan OH-nya total. Jadi OH-nya dari tahap 1 ditambah dengan OH-nya di tahap 2. yaitu, saya pakai warna yang beda lah ya. Yaitu ini, 2,18 kali 10 pangkat minus 4 ini. Kita tambahkan dengan 1,2 0,6 kali 10 pangkat minus 8 ini ya. Itu merupakan OH-nya larutan. Jadi hasil penjumlahan dari ini dan ini. Nanti dijumlahkan ketemu berapa itu OH-nya. Teman-teman cari POH-nya dengan cara min log OH-nya. Dapat POH, teman-teman akan bisa mencari PH-nya. Dan tadi dihitung itu dapat PH-nya sama dengan yang diketahui. Di soalnya yaitu 10, kalau tadi saya ingin dapatnya 10,338 ya. Ini kalau dibulatkan sama lah ya. 10,34. Oke, begitu teman-teman. Apakah bisa dipahami? Kita ditanyakan dulu, silakan. Gimana? Bisa dipahami, teman-teman? Oh iya, teman-teman mau nambahin. Kalau misalkan kalian bingung langkahnya kok aku tuh hasilnya beda sama Aziz. Soalnya aku makanya buat di MRS-nya itu pakai mall. Jadi si X-nya nanti ketemunya masih mall. Nah, kalau punya Aziz itu udah molar gitu, teman-teman. Jadi, sahabat sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih pakai yang molar gitu di MRS gitu. Tapi nggak tahu aku tadi pakai MRS-nya soalnya biasanya kalau MRS-nya pakainya mall gitu kan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya pakai molar soalnya dalam volume yang sama gitu. Oke deh. Udah gitu doang guys. Tapi jawabannya sama kok 10,34. Oke, makasih Kak Anin. Ya, jadi kalau saya pakenya konsentrasi ya. Karena sebenarnya kalau pesimbangan larutan itu nggak harus dalam mall. Kalau udah konsentrasi pesimbangan itu kita bisa menggunakan MRS itu dengan volume, dengan tekanan, dengan koloritas, digantung kondisi soalnya gitu ya. Jadi, karena saya lihat kondisi soalnya seperti itu gunakannya molaritas. Itu, teman-teman. Jadi, intinya teman-teman harus hati-hati. Yang pertama itu konsep dari hidrolisisnya ya. Tadi kalau yang bisa bereaksi dengan air itu adalah spesi yang lemahnya. Jadi, di awal itu teman-teman punya garam ini, teman-teman terurai, dapat ini sama ini. Nah, yang terhidrolisis itu yang lemahnya gitu ya. Kemudian, teman-teman lihat, itu asamnya asam poliprotik atau bukan gitu. Kalau dia poli, berarti dia bertahap tuh terhidrolisisnya. Sama halnya ketika dia terhidrolisis. Kalau suatu asam yang poli, itu dia maka akan terhidrolisis bertahap. Kalau nggak salah, saya ada tuh soal TO yang bertahap ya. Kalau nggak salah. Sama-sama kemarin. Oke, saya lanjutin ya. Maaf ya. Jadi, setelah kita mendapat ini, teman-teman reaksi kesetimbangan yang pertama, hidrolisis yang pertama, buat reaksinya, jangan sampai salah ya. Oha minus di sini lagi-lagi dia mengindikasikan kalau dia basah. SO32 minus karena garamnya dia basah, maka dia akan menerima H+, menjadi asam. Kembali ke spesi mulainya gitu. Dan hati-hati dalam menentukan tetapan kesetimbangan hidrolisisnya. Jangan sampai kebalik ya, ini gunakan KA2. Kemudian juga sama, ini untuk yang tahap 2-nya. Dapat persamaannya, kemudian tentukan juga nilai KH2-nya. Jangan lupa ininya penggunakan KA1. Kemudian setelah teman-teman dapat nilai X-nya yang tidak lain merupakan konsentrasi dari OH-. Bisa ditotal, ditotal mendapatkan OH- dari larutannya. Dari situ bisa dihitung menggunakan rumus POH. Kemudian dapat pH-nya. Begitu, teman-teman. Nah, kalau soal yang nomor 12-nya itu dari pertanyaan yang ini, kan mintanya konsentrasi HSO3- ya. Di mana HSO3- itu kalau teman-teman lihat, itu ini nih. Ya, ini kan. Nilainya adalah ini. Atau inilah. Nilainya itu adalah ini nih. X ini. X adalah 2,18 x 10-4 molar. Karena di sini jawabannya dalam mili molar dibagi 1.000. Sorry. Dikali 1.000. Maka dapatlah nilainya 0,218. Begitu ya. Itu nomor 12-nya. Oke. Itu teman-teman untuk soal dari Sukma. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau bisa enggak ada, kita lanjut. Oke. Kayaknya sudah terlalu berlebih ini waktunya. Maaf ya, teman-teman. Kayak izin bertanya, hasil konsentrasi OH- yang didapat di reaksi pertama, kenapa enggak dijadikan konsentrasi OH- di reaksi kedua? Oke. Karena kita... Sebenarnya enggak masalah, teman-teman. Kalau teman-teman mau masukkan... Sebenarnya ada dua kemungkinan, teman-teman. Teman-teman enggak dimasukkan. Itu karena teman-teman endingnya akan menjumlahkan OH- dari yang pertama dan OH- dari yang kedua. Alasan yang kedua juga karena OH- ini... Kalau tadi ya, kenapa saya enggak masukkan ya. Alasannya karena ini merupakan spesi tersendiri yang dihasilkan oleh HSO3-. Jadi saya buatnya dia mulai-mulai 0 dulu. Karena dia terbentuk dari HSO3-. Tapi teman-teman juga bisa kalau bisa teman-teman menggunakan OH- awal ini dari X yang diketahui. Cuma nanti pas di ending, itu teman-teman gunakan yang ini aja. Enggak usah ditambah dengan yang awal. Saya kira itu sama hasilnya. Boleh dicoba ya. Bisa pengen nanya ini. Silahkan dicoba. Kalau jawabannya sama lagi benar ya. Karena kan sama aja ya. Kita misalkan masukkan nilai ini ke sini. Kemudian kan ini ditambahkan juga dengan ini. Tapi teman-teman nanti jangan gunakan OH- main total. Tapi gunakan OH- main yang ini aja. Kalau misalkan mau menggunakan nilai OH- main di tahap pertama untuk OH- main tahap kedua. Begitu ya. Tadi apakah menjawab? Saya mungkin kembaliin ke Sukma dulu nih. Kan supaya nanya nih ya. Gimana Sukma, apakah sudah terjawab? Nomor 11 sama nomor 12 ya? Sudah, Kak. Sangat jelas. Terima kasih banyak, Kak. Ya, kita next ya. Ntar mungkin saya tanya dulu ke Kak Isan nih. Gimana, Kak? Ini mau dilanjut ke mana dulu, Kak? Ini mau dilanjut ke mana nih? Soalnya kita kalau lihat jam udah jam 22 nih. Mau langsung ke kesetimbangan. Mungkin ini aja deh, biar taktis. Ini aja di materi kesetimbangan asem bahasa sama teori asem bahasa dari teman-teman yang soal TO itu ada yang ditanyain nggak gitu? Buat dibahas. Nah, iya betul. Silahkan. Karena waktunya juga mepet juga biar teman-teman bisa punya waktu untuk belajar mandiri gitu. Silahkan dibuka ya teman-teman pembahasannya, pembahasannya, file-file yang ada di Akademik Kimia itu. Kasian kalau didiemin aja. Tuh ada yang nanya tuh di grup tuh. Oh ini kimia organik ya? Silahkan. Yang kimia organik. Iya, pertanyaannya apa nih? Cuma ada garis-garis aja. Iya kak. Jadi pertanyaannya mana yang kiral sama bukan kiral? Oh. Silahkan. Siapa nih yang mau jawab nih? Kak Rahman masih ada nggak? Kiral ya? Nggak ada. Nggak ada sambil baca. Kiral ya? Udah pada tau kan kiral itu apa? Kalau di review singkat, senyal kiral itu apa sih namanya? Kalau atom C itu kan ada tau ya tangannya ada empat ya. Kalau kiral itu, empat-empatnya itu punya gugus yang berbeda gitu. Jadi terserah apapun itu, besar boleh, kecil boleh, yang jelas gugusnya itu beda gitu. Ini gimana ya? Aku juga sambil, kalau lihat satu-satunya ya. Tapi om nggak bisa share screen kalau dari soalnya. Sambil dilihat aja kali ya. Tapi susah. Atau ada yang mau share screen kan mungkin? Barangkali buka dari laptop. Bolehkah aku, Kak, jadi soalnya ya, Kak? Iya. Iya. Ini soal atau materi sih? Atau kayak udah diketahui gitu? Jadi itu mau dibahas aja. Oke, ini materi sih, Kak. Kayak dari soal IPPT gitu. Oke, oke. Oh, Pak. Ini kan nggak ngerti yang ini. Nggak mana? Yang kalau ini tuh? Yang ini nggak kiral kan ya, Kak? Ini kalau aku nangkep dari IPPT-nya yang dikasih angka bulat itu yang kiral nggak sih? Oh, bukan. Iya, sih. Aku tunjukkan bulat yang kiral. Yang mana saya ini? Iya, itu. Iya, itu. Ada bulat kan tiap atom C dari keempat ini kan ada yang ikas bulat-bulat. Nah, itu bulat itu tandanya atom C-nya itu kiral. Oh, ini apa ya? Kiral ya, Kak? Iya. Ada yang mau ngasih penjelasan? Tidak ngerti, itu kenapa kiral yang... Eh, kenapa kiral yang... Karena ke kanan sama kirinya... Gimana ya? Ini bisa jelasin nggak? Yang lebih dapet. Nggak tahu sih. Kayaknya aku ngeri itu nggak kiral sih, teman-teman. Karena ini ya, di... Sama gitu. Sama gitu ya? Pas di tengah benar gitu kayak memotong sumber gitu nggak sih? Beda kalau misalkan sama yang siklit yang bawahnya gitu. Ya, soalnya... Apa namanya? Gugusnya beda ya. Satunya metil, satunya... Nanti kita topik. Kalau Kak, kan siatu empat. Nikatnya empat ya, Kak? Kalau ini tuh nikat ke si ini, si ini, sama sebelahnya gitu, Kak. Jadi lima dong ya, atau nggak gitu? Empat, empat. Ntar. Kan ini C-nya yang tengah ini kan ya? Tangan pertamanya H. Tangan keduanya C-3. Tangan ketiganya K-C yang di sini. Tangan keempatnya C-C yang di sana. Gitu. Jadi empat. Terus, Kak, yang di sana buat apa, Kak? Gimana? Di sini kan ada O. Ini, aku nangkepnya sih, ini dia kayak tanda dari si yang buat gitu loh. Biasanya tuh kalau saya kiral, itu di taniannya kayak bintang gini. Ini, nah. Nah, ini dikasihnya bulat kan? Ini bulat ya. Berarti, ini kiral. Kalau dia nikat O tuh biasanya ada garisnya gitu loh, Kak. Oh ya, ada garisnya. Nah, ya. Ada O gitu. Ini kayak kiral, jadi di sini kayaknya kiral. Ini kayaknya kiral gitu. Ini kiral. Ini kiral. Biasanya sih mungkin dia sulit buat bintang. Tapi, Kak, kalau yang ini aku mikirnya kayak kiral, soalnya kan ini kayak ke sini sama ya, Kak. Iya. Tangannya sama gitu. Coba ya. Iya, semuanya kiralnya kayaknya. Iya, kiralnya di, ya ini, di titik yang ditandain bulat-bulat itu. Oh, tadi. Ntar ya aku sampai cari. Ini kalau buat yang toluan itu nggak kiral deh, soalnya kayak memotong sumbunya tuh sama gitu loh. Simetris ya? Iya, simetris. Makanya jadinya akiral gitu. Ada simetri bidang. Iya, itu sama ini sih. Itu sama Anin. Ketua ini kalau misal di sini atau di mana gitu ada yang beda, kita nanti bisa beda. Kayak yang di bawah. Kayak kegeser ya. Apa? Kayak yang mau buka. Atau coba dimastiin sama dasarnya sudah bisa. Itu pernah ditelasin nggak di kelas? Kayak kenapa kiral gitu? Mungkin dasarnya punya penjelasan sendiri. Ya, kalau dasarnya nggak mau bahas pete-pete yang ini kan beda gitu. Jadi, bingung gitu pas baca yang baru. Ini kalau aku cari di internet, kebanyakan jawabannya kiral sih. Karena ya itu tadi simetris. Jadi, yang ini nggak kiral ya kalau yang siklik. Ya, kalau aku nanggap dia sedikit. Ketua, yang tadi di bawah ini kan juga siklik ya. Cuma di sini kan ada gogos tambahannya ya. Yang kiri bawah gitu. Jadinya dia nggak simetris gitu. Jadi, kan kak yang di sini tuh pas ke sini masih sama ketemu atomnya. Di sini ada gogos lain gitu ya, kak. Jadi beda gitu. Ya, kata-kata di sini sama. Ini kan bisa jadi simetris. Oh, iya bener. Kalau nggak jadi nggak simetris, jadi kiral gitu. Terus sama lainnya, beda gitu. Ya, bener. Yang ini juga ya, kak ya. Oh, iya. Yang itu juga sama. Terima kasih, kak. Ya, sama-sama. Ntar pastiin aja sih. Barangkali ada penjelasannya dari yang bikin. Oke, kak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ini mau bahas atau gimana, kan? Ini lagi itu sih. Ini lagi yang mau nanya aja. Oke, oke. Tadi yang itu ya. Untuk yang soal teori asam bahasa sama kestimbangan asam bahasa. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanyain. Tapi kalau teman-teman mau nanya yang lain juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanyakan atau sudah jelas semua. Tidak. 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 Terima kasih. 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 1987. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. impossible itu basah, bisa ditumpang tindih gitu loh iya, iya bisa ingat aku ya oh, jadi kalau non super impossible berarti gak bisa ditumpang tindih iya iya guys, artinya apa guys iya guys non super impossible itu gak bisa tumpang tindih kalau gak salah malah berarti kalau gitu kira harusnya super impossible iya yang non gak sih yang non, iya, yang kira yang non yang kira yang non tapi kira kan beda semua gitu tapi kalau gak kira kan sama yang bisa ditumpang tindih, jadi itu super impossible iya, pokoknya kalau misalnya kira tuh gak bisa ditumpang tindih, contohnya ini trans, tapi kalau misalkan bisa ditumpang tindih itu tuh akiral kalau misalkan bisa ditumpang tindih kayak ini itu akiral, kalau misalkan gak bisa ditumpang tindih itu bakal jadi kiral gitu oke yang atas gak usah dibaca ya teman-teman gak jelas oke ada lagi nih yang mau ditanyakan kalau tadi yang dibilang asis materi aku tadi yang mau ditanyakan terima kasih ya gimana teman-teman aman kalau organik saya nyerah ya ada Kak Anita Pakarahman di jagonya nih luar biasa enggak weh muruk banget organik sekarang itu masih materi masih dasar ya teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain juga nih disini nih banyak nih ya lumayan lah kalau misalkan emang gak ada teman-teman boleh lah di kolom chat udah aman kah gitu ya supaya kami bisa tahu udah aman atau belum terus kalau misalkan ada yang masih mengganjal silahkan tanyakan aja gitu siapa tahu kalau bisa bantu gitu teman-teman ya deng-bener teman-teman super eh gak super non super impossible atau apalah itu itu gak bisa tembang timbi yaudah itulah intinya jadi itu hiral oke yaudah oke berarti udah aman lah ya teman-teman kalau udah pada aman di kolom chat mungkin kita sudahi dulu aja ya tutorial pada malam hari ini harapannya semoga teman-teman bisa lebih banyak persiapan untuk puas besok ya teman-teman terus juga apa ya aku mau oh ya karena ini tutorial terakhir kita ya mungkin dari aku mau ngucapin minta maaf kepada teman-teman semuanya karena masih banyak oh on case dulu deh jadi rasik oke ya mau minta maaf ya teman-teman dulu karena masih banyak kesalahan dari aku pribadi dalam menyampaikan materi terus juga dalam persiapan tutorial dan sebagainya terus juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah semangat terus buat hadir di tutorial hari ini mungkin dari aku itu aja dari kakak tutorial lain ada yang mau ngasih pesan-pesan terakhir oke aman lah ya mungkin ini udah kuah kiling juga mungkin juga dari kakak-kakak tutor yang lain juga minta maaf nih kepada teman-teman kalau banyak kesalahan dan semoga teman-teman dimudahkanlah dalam mengerjakan puasnya besok ini pertemuan terakhir kita teman-teman oke gimana nih kalau kita foto dulu aman gak sih aman ya on cam dulu deh dikit deh ini karena terakhir nih selamat menikmati selamat menikmati